Mengalui berita pertama pemerintah dari agenda musyawara daerah Muhammadiyah dan Aisyah Sleman Yogyakarta yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah I Godean Sleman Yogyakarta. Bertempat di SMK Muhammadiyah I Godean, pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah gelar musyawara daerah. Pembukaan musda ke-12 PDM Sleman dan musda ke-11 PDA Sleman dihadiri oleh Bupati Sleman Kustini Sripurnomo, Sekretaris PWMDIY Arief Jamali Mois, Durah di Godean dan sesepuh PDM Sleman seperti Sripurnomo. Musyawara daerah Muhammadiyah dan Aisyah Sleman mengusung tema membumikan risalah Islam berkemajuan, mencerahkan Sleman dan perempuan berkemajuan mewujudkan Sleman berkeadaban. Pembukaan musda Sleman dibuka oleh Sekretaris PWMDIY Arief Jamali Mois, saat ditemui menyampaikan dua hal penting yakni menghasilkan keputusan-keputusan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sleman dan menghasilkan pemimpin yang dapat mengakselerasi hasil keputusan musda. Pembinaan wilayah Muhammadiyah di Sleman berharap musyawara daerah Muhammadiyah di Sleman ini berjalan dengan baik, menghasilkan keputusan-keputusan yang tentu juga besar bagi Muhammadiyah di Kabupaten Sleman, mencerahkan, berkehadaban, dan berlangsung dengan baik. Menghasilkan dua hal menurut saya yang penting. Satu, keputusan-keputusannya itu memang dibutuhkan di Kabupaten Sleman. Yang kedua, menghasilkan kepemimpinan-kepemimpinannya yang memang juga bisa mengakselerasi keputusan-keputusan musda pada saat ini. Berdasarkan hasil musyawara, ditetapkan Harjaka sebagai Ketua PDM Sleman dan Arief Mahfud sebagai Sekretaris periode 2022-2027. Sementara itu, Hanik Roshada sebagai Ketua PDA Sleman dan Retno Endah Sawitri sebagai Sekretaris periode 2022-2027. Pemilihan pimpinan pada musda kali ini menggunakan sistem e-voting. Selain lebih mudah dan cepat, hasilnya juga akurat. Elmariana Asro Sabtono memberitakan dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta.